What's up everyone, kembali lagi di channel Evins Prakoso bersama saya sendiri, Evins Ya, oke Ya, kali ini gue mau membahas sesuatu yang bukan lagi dari Amerika Serikat Kali ini kita kembali lagi ke Nusantara Membahas sesuatu yang sifatnya sejarah sekarang Historical Yang gak ada di buku-buku sejarah Jarang banget orang yang tau Karena gue yakin ini gak bakal sih ada di buku-buku sejarah ya Dan sebelum gue lanjutin Ada baiknya Biar sama-sama enak ya Jangan lupa cuy Subscribe channel gue oke Like video-video gue yang lain Ini juga Dan komentar kalau kalian ada yang ingin disampaikan oke Terima kasih Ya, jadi setelah membahas soal Joe Biden Dan Joe Biden, sorry Joe Biden Dengan tuduhan Plecehan seksualnya ya Hmm, kayaknya Udah cukup ya bahas-bahas soal Amerika Pemilunya juga udah kelar Hype-nya juga kayaknya udah gak sehebat kayak kemarin Kali ini gue mau bahas The real The real sultan The real orang kaya The real Sos Keluarga Bukan sosok lagi Tapi keluarga Keluarga yang punya duit Banyak banget Duit Cuan Banyak banget yang ada di Indonesia Kekayaannya bukan kaleng-kaleng Bener-bener punya kekayaan yang sangat melimpah Ada yang tahu keluarga Kow Van Tambun Kow Van Tambun Belum tahu kan anjing Di Tambun ada sultan Tapi dulu Akhirnya Finally A family from Tambun Come across Come out to show up To Indonesia Very good Yeah Jadi keluarga Kow ini Menguasai Tambun waktu itu Bagi yang belum tahu Tambun itu di mana Tambun itu salah satu Daerah yang ada di Bekasi ya Yang saat ini terbagi dua menjadi Tambun Selatan dan Tambun Utara Keluarga ini eksis sekitar pada pertengahan abad 18 Hingga awal-awal abad 19 Kira-kira ya sekitar tahun 1850-an sampai 1900-an awal ya Hingga Nanti gue bakal jelasin lagi Bagaimana si sepak terjang keluarga ini ya Hingga akhirnya kekayaannya semuanya hilang runtuh Anjing Padahal baik banget cuy Definisi duit lo itu 99 Definisi duit lo itu kacamata Definisi duit lo itu di gamesark anjing Tahu gamesark gak sih? Buat kalian yang pernah main PS1 lah Gue yakin tahu gamesark kayak anjing itu nge-cheat dan curang banget Tapi keluarga Kow ini emang anjing Kaya banget cuy Oke sejarahnya dulu ya Kayaknya gak afdol kalau kita gak tahu sejarahnya dulu Sejarah dari keluarga Kow ini Nanti gue bakal jelasin juga seberapa kayanya sih mereka Seberapa sultannya anjing Jadi awalnya itu ada seseorang bernama Kow Chuen Kow Chuen itu adalah seorang pedagang dari Tiongkok Tepatnya di daerah Fujin Fujin gue gak tahu di mana Cuma yang jelas itu tuh ada di negara China Dan Kow Chuen ini pertama-tama mendarat di Nusantara pada tahun 1769 Waktu itu di pantai utara The North Coast anjir Yang ada di Tegal Berapa lama anjing? Kayaknya lama deh Tapi who cares? Yang jelas dikaya anjir Setelah itu Kow Chuen memiliki seorang anak yang bernama Kow Tiansek Nah dari sini nih Dari sini kekayaannya itu Melalui Kow Tiansek sebagai suksesor dari kekayaannya Hingga menjadi sangat banyak Rumah mereka itu awalnya itu ada di Jakarta Kayak semacam rumah perkumpulan orang-orang Tionghoa ya Yang bernama Chandranaya Itu ada di Jalan Gajah Mada di Jakarta Pusat Mungkin kalian ada yang tahu Jadi rumahnya itu sekarang ada di tengah-tengah kota ya Dan itu sampai sekarang masih dilindungi Dirawat sebagai cagar sejarah gitu oke Seperti yang gue bilang Keluarga ini eksis pada saat zaman Hindia Belanda Keluarga ini disebut dengan Kow Van Tambun Kow itu adalah marganya Marga Kow Van itu bahasa Belanda yang artinya dari Dan Tambun Berarti adalah keluarga Kow dari Tambun Waktu itu cuy Saking kayanya dan berpengaruhnya Mayoritas anggota keluarga dari Kow memiliki jabatan penting di pemerintahan Hindia Belanda Bahkan di bagian militer-militernya Ada yang menjadi mayor Ada juga yang menjadi kapten Bahkan ada yang menjadi lieutenant Dengan jabatan lieutenant de chenzen Yang artinya adalah petinggi untuk kalangan masyarakat China Di daerah Tambun waktu itu Dan juga di daerah-daerah Batavia Kalau orang-orang nusantara pribumi waktu itu Memanggil mereka itu dengan sebutan cabang atas Anjing cabang atas gila Berarti emang keluarga yang kastanya itu udah tinggi banget Anjing Rakyat jelatapan Lanjut Sekarang gue mau bahas soal kekayaan mereka Kekayaan mereka itu benar-benar di definisi luar batas Kenapa begitu? Karena mereka itu adalah tuan tanah yang memiliki Memiliki tanah di seluruh daratan Tambun waktu itu Anjing gila Selain di daratan Tambun Mereka pun menguasai tanah-tanah yang ada di daerah Jakarta Timur Terutama di daerah yang saat ini kita sebut dengan Kelurahan Lubang Buaya Sekarang gue mau jelasin nih Jadi Tambun itu Kalau kita lihat dari data sekarang ya Tambun itu dibagi menjadi dua wilayah Tambun Utara dan Tambun Selatan Kalau digabungi antara Tambun Utara dan Tambun Selatan Luasnya itu kira-kira mencapai 7752 hektare Ini data yang gue ambil dari statistik Di internet ya yang sekarang ini Bukan hal yang gak mungkin cuy Dulu itu Tambun lebih luas Gendeng Gendeng anjing Dan juga ditambah dengan Kelurahan Lubang Buaya Yang luasnya itu mencapai 3720 hektare Bayangin cuy anjing Luas banget bro Dan kalau digabungin ya kira-kira itu Nyampe 11 ribuan hektare Wadidaw anjing Jiwa miskin gue tremor langsung anjing Menggigil ya lu Dan sekarang kita tuh Masih bisa ngeliat rumah mereka cuy Rumah mereka tuh masih berdiri Dengan kokoh kok Ada yang tau gedung juang Gedung juang Tambun Itu rumah mereka anjing Gila luas banget Jadi Wah Itu pun baru soal tanah ya Belum yang lain Belum kayak properti emas Atau usaha-usaha dagang-dagang lainnya Wah anjing Makanya gue bilang definisi duit 99 Itu ya keluarga mereka cuy Gila 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 Makanya kan Wajar aja kalau Hindia Belanda tuh Bener-bener menaruh respect sama mereka Bener-bener menaruh rasa hormat gitu Kekayaannya luar biasa cuy Ya kan Kekayaannya luar biasa Dan keluarga mereka tuh Bener-bener memberi pengaruh Kepada masyarakat di sekitaran Tambun Dan Batavia waktu itu Dari pertanian Terus kultur Masyarakat Dan sebagainya Bener-bener nih Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar Rata-rata mereka itu punya jabatan cuy Di pemerintahan Hindia Belanda Nah Orang-orang bahkan lu tuh Kalau misalnya nih Bahkan anggota keluarga yang baru lahir Mereka tuh langsung dapat gila Se Tulisannya tuh sia Bukan sia Bahasa Sunda ya Tapi bener-bener Se Se itu berarti Kayak Orang yang dihormati gitu Jadi kalau misalnya Kalau manggil nih Kalau manggil misalnya ada On Nah Rakyat jelatan ini harus manggil mereka tuh Ada sebutan Gelarnya dulu Se On Berarti kayak Se Meskipun mereka kaya banget Tapi mereka tuh gak sombong cuy Mereka tetap terkenal Dermawan Banyak dari anggota keluarga mereka Yang suka memberi kepada Rakyat-rakyat miskin Dan juga sering membantu-membantu Mereka yang sedang kekurangan Sosok yang terkenal Waktu itu adalah On Giyoko Yang mana makamnya itu sekarang ada di Petamburan Tamburan ya Tamburan di Taman Prasasti Makamnya itu tanggal berapa Biaya pembangunan makamnya aja 3,4 miliar Gendeng Makam doang loh makam Jadi bener-bener kayak keramiknya itu diimpor Dari Itali Kemudian Banyak juga ada lapisan-lapisan emasnya Dari makam Dari On Giyoko ini Nah seperti yang gue bilang ya Mereka begitu makmur pada jaman Hindia Belanda Namun semua itu bertolak belakang pada saat Masa penjajahan Jepang Jadi sebelum masa penjajahan Jepang Waktu Jepang mau berusaha mengambil ala Indonesia Dan keturunan terakhir dari keluarga Kou Yaitu Kou Kim An Yang waktu itu memiliki pangkat mayor Di militer Hindia Belanda Menolak untuk diungsikan ke Australia Jadi waktu itu banyak Petinggi-petinggi orang-orang penting dari Hindia Belanda Yang mengungsi ke Australia Untuk menghindari Ditangkapnya mereka oleh Pemerintah Jepang Karena mereka takut disiksa Dan dibunuh Atau dipenjara lah minimal ya Jadi mereka tuh pada kabur Jika Australia Nah Kou Kim An ini bener-bener Loyal gitu loh Jadi dia tuh gak mau Begitu saja Kayak dirampas kekayaannya Dirampas wilayahnya Maka dia dengan anak buahnya Dengan begitu berani Melawan penjajahan Jepang Waktu itu Ya Meskipun unjung-unjungnya kalah sih Kemudian pada tahun 1942 Akhirnya Kou Kim An ditangkap Kemudian ia dijatuhi hukuman penjara Dan diasingkan di Cimahi Dan pada akhirnya Ia meninggal pada 13 Februari 1945 Dengan demikian Berakhirlah Keluarga Dinasti Kesultanan Dinasti Kekayaan Dari keluarga Kou yang menguasai Tambun dan juga Daerah sekitar Batavia Ya ini sih yang gak diajarin ya kan Di buku-buku sejarah Indonesia gitu Jadi selama ini kita tidak tahu Bahwa ada sosok Turunan Tionghoa Yang berjuang juga untuk kemerdekaan Indonesia Yang benar-benar menguasai Tanah-tanah yang ada di sekitaran Bekasi Dan juga di Jakarta Timur Tapi emang sih Sebenarnya kalau kita agak rajin dikit Agak mau browsing dikit aja Tenggelam-tenggelam Ya lebih-lebih ke dalam Lebih-lebih ke dalam Wikipedia Atau apa Kita bakal menemukan sejarah-sejarah yang Mind-blowing gitu kan Kita gak tahu gitu Ternyata ada Ternyata ada ini loh Ternyata si A Si B tuh gini-gini gitu Well Segitu aja dulu Pembahasan mengenai keluarga Kou Van Tambun Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa oke Subscribe channel gue Like video ini Kalau kalian suka Dan tonton video-video gue lainnya Oke Yang seru-seru Terima kasih Gue undur pamit Bye Sampai jumpa